Mobil Mitsubishi Xpander Yang keduanya itu beda harga Di angka 30 jutaan ya lumayan Harusnya sih sama harusnya ya Harusnya Kalau kalian lihat bagian dalam situ Itu kelihatan gak sih bagian dalam situ tuh Tinggal on kan wireless charging nya disitu Ada tombol on nya di bagian sebelah kanan Disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif Dan kali ini yang ada depan kita adalah Kedua mobil Mitsubishi Xpander Yang keduanya itu beda harga Di angka 30 jutaan ya lumayan lah Beda harganya dan Menurut kalian yang paling recommended buat kalian Bawa pulang ini yang akan kita bahas So simak ulasan kita Selesai buat kalian yang baru ketemu sama channel kita Jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah Ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas Jangan lupa ditekan dan video kita di bagikan Kemana-mana melalui media sosial kalian Gak usah ragu-ragu dan malu-malu Nah yang warna putih yang ada dekat kita kali ini adalah Mitsubishi Xpander Ultimate Ini adalah kasa sultanya Mitsubishi Xpander Yang harganya di angka 318 jutaan Dan untuk yang Mitsubishi Xpander Exit yang ada di sebelah kanan Kalau Matic itu di angka 280 jutaan Kalau yang manual di angka 270 jutaan Tergantung daerah kalian dan posisi kalian Dimana kita gak sebutin detail harganya Karena masing-masing wilayah Dan masing-masing daerah itu beda-beda harganya So buat kalian yang tertarik jangan lupa Tanyakan dengan mengumpulkan nomor kontak kita Yang ada di layar Ada di bawah sini Nomor kontak kita ada di bawah sini Dan jangan lupa di follow Instagram atau media sosial kita juga Termasuk TikTok juga 4 otomotif Nah Mitsubishi Xpander Ultimate Ini kalau kita lihat ya Di bagian fasianya Atau di bagian muka depannya Ini kelihatan banget ya Memang ini menjadi salah satu mobil Yang terbaik di kelasnya Dari sisi desain Dan memang Ya dari awal kita udah sebutin Pada saat awal mobil ini muncul Waktu itu sebagai XM konsep Memang langsung menarik perhatian Dan pada saat diproduksi Itu langsung boom Meledak Dan banyak yang pesan Dan banyak yang bawa pulang mobil kayak gini Yang ada di sebelah kanannya adalah Mobil yang masuk dalam kategori yang Termurah untuk Eksterior yang paling mewah Karena di bawahnya ini masih ada GLS Tapi yang GLS itu Apa? Yang GLS itu bagian depannya Masih pakai lampu halogen Belum yang proyektor kayak gini Kalau kita lihat ya Di bagian depannya exit ini Memang kelihatan garang Karena dominan warna hitam Jadi praktis warna yang ada di bagian depannya Hanya warna hitam dengan warna krom Nah seledihnya di bagian lampu itu kan beda lagi Nah kalau ini Ini ada banyak warna nih Ada warna putih Sebagai warna dasar Lalu kemudian warna krom Dan ada warna gunmetal di bagian bawah Di bagian front under garnish itu Itu yang sedikit agak berbeda Nah termasuk salah satu yang membuat mobil ini Rada beda adalah di bagian Side skirtnya Jadi sebenarnya mobil ini Kedua-duanya di bagian eksterior Itu memiliki item yang sama persis Memiliki item yang sama persis Di bagian eksterior Untuk depannya Khususnya Dan di bagian sampingnya Itu sama persis Kecuali bagian belakang Ada beberapa item yang Sedikit gak ada Di Mitsubishi Expander Exit ini Nah yang ini Yang warna hitam Nah selain itu Yang paling banyak berbeda lagi Adalah di bagian dalamnya Nah Well menurut kalian yang mana yang cocok Untuk kalian bawa pulang Nanti kalian simpulkan sendiri Di bagian samping Tentu yang jauh berbeda adalah Di bagian Rodanya Atau bannya Nih bagian bannya Kalau kalian lihat ya Di bagian bawah sini Ini bannya pakai Single tune Oh sorry Velgnya pakai single tune Warna silver kayak gini Warna biasa Sebenarnya mobil ini Akan jadi kelihatan lebih sporty lagi Dan keren Kalau dibikin warna hitam Atau dibikin warna Gunmetal Itu akan jadi lebih cool Lebih keren Tapi ini warna silver Aduh Oke Tapi balik lagi Semua nanti akan kembali ke selera Masing-masing orang Karena beda-beda orang Beda selera Dan untuk yang ultimate Dia pakai dual tone Warna hitam Perpaduan dengan warna Silver kayak gini Ini jadi lebih kelihatan Keren lagi Kalau menurut saya Dan selanjutnya Yang agak beda adalah Dari sisi side skirtnya Itu kelihatan ya Yang ini warna gunmetal Tapi overall Dua-duanya dapat side skirt Nah dari sisi ground clearance Otomatis ultimate Lebih tinggi ya Karena pakai ring 17 Kalau ini pakai ring 16 Tapi kalau kita lihat Dari profile band Ini juga sebenarnya Lebih mendonat bandnya Jadi ketinggian Untuk ground clearance nya Kurang lebih hampir sama Harusnya sih Sama Harusnya ya Harusnya Kalau kita lihat Profile bandnya Profile veleknya Iya ini lebih Besar lingkarannya Tapi profile band Ini lebih Besar lingkarannya Nah kayak gitu 195 per 65 ring 16 Kalau yang ini Itu di angka 205 per 55 Jadi per 65 Dengan per 55 Ring 17 Itu bedanya Nah terus Kalau kita lihat ke atas Di bagian spionnya Di bagian atas nih Spionnya Yang ultimate itu Pakai spion warna chrome Kalau yang Spon Exit ini Masih pakai spion warna Sewarna dengan body Jadi itu Bedanya sedikit disitu Dan untuk bagian Handle pintunya Juga beda Nah ini di bagian Handle pintu Kalau kita lihat ya Untuk yang Ultimate Dia pakai Handle pintu Yang warna chrome Dengan tombol lock unlock Kalau untuk yang Exit ini Pakai warna hitam Belum ada tombol lock unlocknya Karena masih pakai Arakan kunci Biasa Belum pakai smart key Celes Nah Yang beda lagi nih Untuk bagian belakang nih Nah kalau kalian lihat Bagian dalam situ Itu kelihatan gak sih Bagian dalam situ tuh Nah itu bagian dalam ya Itu ada motor ya Di bagian dalam sini Ini adalah motor untuk Electric parking brake nya Untuk mobil ini Kedua-duanya pakai rem Trommel untuk bagian belakang Tapi yang Exit ini Kita intip yang Exit Itu gak ada release buat Electric parking brake nya Yang ada di bagian Dalam sini Karena ini pasti Sorry Masih pakai manual Parking brake Jadi Itu bedanya Tapi dari sisi Fungsi Keduanya masih Sama aja fungsinya Gak ada beda Nah itu terus untuk Apa Shock breaker Ini kalau kita lihat Shock breakernya Bagian sini nih Bagian dalam sini Kelihatan gak sih Nah itu bagian shock breakernya Itu menggunakan shock breaker Pemaduan Natara Expander Eh sorry Outlander Dengan Pajero Sport Jadi memang Sekarang Expander itu Menggunakan Shock breaker yang lebih proper Lebih tangguh Lebih kuat Dan Gak limbung jadinya Ini yang membuat Mobil ini harusnya jadi Lebih nyaman Dan pasti nyaman Jadi yang paling nyaman Juga di kelasnya Nah dari sisi belakang Ini kalau kita lihat Di bagian belakang Pasti Ultimate ini lengkap Dengan kamera mundur Lalu kemudian Dengan sensor parkir Yang ada di bagian bawah Itu ada juga Lalu kemudian ada Emblem Ultimate Di bagian situ Lampunya udah pake lampu Generasi terbarunya Expander Model T-shape kayak gitu Lalu kemudian ada Defogger belakang Dan ada Wiper belakang Termasuk Ada Highmont stoplamp Di atas Dan ada Charfin antenna Nah untuk yang ini Itu exit Tentu ada Emblem exitnya juga Di bagian sebelah kanan Untuk yang exit Dengan lampu Sama T-shape Kaca filmnya Yang exit Masih pake ICU Gak ada Defogger belakang Ada Highmont stoplamp Dengan Charfin antenna Di bagian atas Dan untuk bagian bawah Dia Ada sensor parkir Berarti ini yang transmisinya Otomatik Tapi gak ada kamera mundur Ya Matic manual Setahu saya Tetap dapat Sensor belakang Untuk parkir Jadi ya Harusnya sih So far Itu cukup Dan ini adalah Mobil dengan Production date 2013 Nah yang jauh Berbeda adalah Sisi interiornya Kita coba buka Mulai dari yang exit dulu Untuk baris kedua Kita pelanin Karena di bagian sebelah kanannya Nah Bahkan di trim pintunya Jadi kalau kalian butuh Mitsubishi expander Yang masih menggunakan Interior Yang sama dengan Expander lama Maka pilihannya Adalah exit Karena sport ke atas Itu sudah menggunakan Trim interior Yang terbaru Nah ini Gak ada Material softas Di bagian dudukan tangannya Termasuk sandara ini Plastik semua Plastik kayak gitu Terus di bagian bawah sini Ini kalau kalian lihat Di bagian bawah joknya Ini sama-sama Menggunakan bahan jok yang fabric Sama-sama menggunakan Bahan jok yang fabric Cuman yang ini Warnanya hitam ya Dominan warna hitam semua Sama seperti yang sport Jadi sport ke bawah Sport exit dengan GLS Itu menggunakan interior Warna hitam Kalau ultimate Salah satunya menggunakan Warna badge Dan ini Sama empuknya Seperti yang ada di ultimate Karena memang Secara Fitur untuk joknya Kedua mobil ini sama Cuman beda di warna aja Termasuk untuk pengaturan joknya Di sini juga sama Ada cup holder Yang di ultimate Juga ada cup holder Dan ini one touch tumble ya One touch tumble Jadi pada saat kita Apa Turunkan joknya Itu harusnya bisa langsung Dijungkit kayak gini nih Dan ini Spesialnya expander itu Antara ultimate Dengan Tipe yang lainnya Sama semua Dia lega untuk Akses masuk ke dalam Jok paling belakang Karena kalau kita lihat Untuk pelipatan Kursi belakang Kursi tengahnya Menuju akses ke jok Yang paling belakang sini Itu terlipat dengan 300 Eh sorry Dengan 90 derajat ya Kalau gak salah Kurang lebih 90 derajat Bahkan lebih Ini memudahkan akses kita Untuk menuju ke Jok yang paling belakang Nah Itu yang Istimewa di mobil ini Dan untuk bagian belakang sini Gak ada Port charging Di bagian konsol tengahnya Kalau ultimate ada Dan tetap ada tempat Buat naruh Barang di bagian sini Seatback pocket Nah Untuk baris Tengahnya kayak gitu Terus yang ultimate bagaimana Nah ini sama Pakai ICU juga Untuk yang ultimate Kaca filmnya Tapi ini line beltnya Garis jendelanya Warnanya chrome Dan untuk yang ultimate Pastinya kita udah tau Bahwa dia joknya Menggunakan warna Terang Atau warna Warna beige Kayak gini Tapi material joknya Tapi material joknya Sama Material joknya Pakai fabric Dengan motif diamond Kayak gini Jadi sama aja Dan sama-sama Menggunakan cup holder Di bagian tengah Jadi kalau misalkan Di bagian tengahnya Gak ada orang Ini bisa diturunkan Jadi cup holder Kayak gini Dan joknya ditegakkan Jadi di bagian tengah Duduk dengan santai Dan nyaman Buat dua orang Itu bener-bener Asik pastinya Tempat buat Naruh barang Di sini Tablet Handphone Lalu kemudian laptop Di bagian bawah Dan di sana juga ada Dan ini istimewanya ultimate Beda 30 juta Dari exit intinya Dapat power Outlet Bisa triple C to C Pengguna Samsung Pastinya C to C Dan USB biasa Ke mode apapun Yang kalian punya Nah ini lebih Mantep lagi Jadi baris kedua Bisa charging Gak mesti Nge-repotin yang ada Di bagian depan Lalu terus bagian depannya Seperti apa Untuk bagian depannya Itu kayak gini Nah Untuk bagian depannya Trim pintunya Masih sama dengan Expander yang Sebelumnya Seperti yang kita jelasin tadi Lalu sebagian Steernya juga masih sama Seperti edisi Expander yang sebelumnya Come on pad Sama seperti yang ada Di Outlander Dengan Mitsubishi Mirage Dan ini Belum dibalut dengan kulit Jadi ini sangat-sangat Amat standar Oke Sudah dapet Audio switch steering Ngangka tutup Teleponnya bisa Mereka voice comment Dan di head unitnya Udah pake head unit Yang touch screen Dan ini Joknya juga sama Menggunakan jok Berbahan Fabrik kayak gini Joknya biasa aja Untuk bahannya Fabrik dan kunciannya Masih pake anakan kunci biasa Kayak ini Dengan tombol lock unlock Buat di remote nya Gak ada start stop engine button Pengaturan spion Stability control Gak ada auto start Dan stop engine Dan di bagian sini Dan di bagian sini Tadi kita ada bahas Steer nya sama Bisa diatur buat Apa Naik turun dan maju mundur Bisa Untuk speedometer nya Masih menggunakan Speedometer model lama Ya Masih model lama Dan yang ini Transmisinya CVT Bukan yang manual Ada yang manual juga Kalau suka 3 pedal Ada juga Nah di bagian bawah situ Ada cup holder Parking brick nya masih Mekanikal Lalu kemudian Dashboard nya Itu masih menggunakan Dashboard Expander yang lama Jadi ini bener-bener Masih Edisi yang Jadul nya Expander Untuk yang interior Lalu terus bagaimana Dengan yang si Ultimate ini Kita coba Cek ke Sisi samping kanan Untuk yang ultimate Sisi depannya Seperti Ini Nah ini ada tombol lock unlock nya Di bagian sini Terus kita buka Nah Ini yang beda bos Ini trim pintunya Expander yang ultimate Udah pake trim pintu Expander nya Edisi terbaru Otomatis Lebih mewah Lebih modern Dan lebih kelihatan mahal Nah terus bagian Dalamnya Dashboard nya Juga menggunakan Dashboard terbaru Dari par Mitsubishi Dan ini Adalah dashboard Yang menurut saya Sangat elegan Dengan pepaduan warna Seperti ini Lalu kemudian Di sir nya Ini menggunakan Sisi terbaru Dengan cruise control Dengan audio switch Stiring di bagian Sebelah kiri Angka tutup Telepon juga bisa Dan Ini untuk Clasmeter nya Sama masih analog juga Stiring nya sama Bisa diatur buat Naik turun dan maju mundur Tapi ini udah pake Start stop engine button Untuk transbionnya elektrik Stability control Ini jog nya Bisa diatur Buat naik turun dan maju mundur Juga Material nya fabric Jadinya Jadinya Pastinya akan sangat nyaman Juga Kulaturan ketinggian Sliding nya ada Di bagian bawah sini Nah Kayak gini Sliding Nah terus Di bagian tengah sini Transmisinya CVT Sama dengan Electric parking brake Ada auto hold nya Pula auto hold Itu biasanya Kalau misalkan Kita mau merayap Misalkan merayap Di lampu merah Kita gak mau capek Buat terus nginjak rem Aktifkan aja auto hold nya Pada saat kita nginjak rem Angkat aja rem nya Mobilnya tetap berhenti Nah ini ada sandaran tangan Material nya kulit juga Finishing nya Dan ini keliatan luxuri juga Dan di bagian bawah situ Ada cup holder Udah dilengkapi dengan Wireless charging Jadi kalau handphone Kalian support Buat wireless charging Tinggal on kan Wireless charging nya Di situ Ada tombol on nya Di bagian sebelah Kanan di sini Ada Lalu kemudian AC nya Udah digital dengan daya manual Head unit nya Pake ukuran yang lebih besar Pastinya Nah Kesimpulannya yang mana Yang akan kalian bawa pulang Apakah kalian bawa pulang Expander Ultimate Atau Expander yang exit Semua tergantung kalian Sebagai Pemilik Atau sebagai Pemilik uang lah Atau yang ingin membeli Mobil Mitsubishi Expander ini Itu yang bisa kita update Kalau ada yang keliru dan salah Mohon dimaafkan Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!